Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat Pagi ini ditemu kembali dengan channel omong tersebut MKM Pada video saya beberapa hari yang lalu itu saya sudah pernah buat video tentang Pilih mana membuat pintu jendela dengan kayu dan aluminium Oke sekarang ini ada satu pertanyaannya itu tentang Yang berkata dengan pintu atau jendela aluminium berkata dengan engsel Ternyata ada beberapa engsel yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kebutuhan kita Oke ayo kita ikuti teman-teman Engsel pada umumnya seperti ini cara bukanya Seperti juga cara bukanya pintu-pintu kayu dengan konsep minimalis ya Engsel ini manuver mukanya terbatas ya Kemudian ya ini rentan-rentan rusak Kecuali memang dibelikan yang harganya lebih mahal ya Seperti ini Oke Kemudian kalau anda ingin mempunyai engsel yang lain dengan fungsi yang berbeda Ayo kita ikuti terus video saya Kita lihat Itu ada jendela di lantai dua Yang ada empat jendela yang Yang kiri dan kanan kiri itu Jendela mati tidak bisa dibuka Kemudian yang tengah kedua itu bisa dibuka Coba ayo kita dekati teman-teman Cara buka jendela ini tidak sama dengan yang tadi ya Yang tadi hanya dibuka di bawah Kemudian tidak bisa lebar Ini kok bisa lebar ya Ini kok bisa lebar Ini sebenarnya engsel apa yang digunakan Ini kan jendela di lantai dua Jadi di bawahnya sudah Di bawahnya cara juga jalan ya Oke Nah teman-teman coba kita dibuka cara yang lain Oke bisa dibuka seperti itu ya Sampai menghadap lurus ke depan ya Oke coba kita buka dengan cara yang lain Setelah ini hanya bisa kita buka sedikit saja Ini buka sedikit seperti itu ya Nah dibuka seperti itu Oke Itu yang satunya dibuka lebar Yang satunya hanya dibuka separuh Nah kemudian kalau kita lihat Tidak ada cantolannya ya Jadi teman-teman inilah yang namanya Engsel placement Kita dekati Nah seperti ini engselnya Kemudian di atasnya juga seperti ini Nah lihat satu-satunya Nah ini seperti ini ya Seperti ini ya Jadi kalau Anda Membuat Pindu dengan aluminium Itu ada satu pilihan yaitu menggunakan Engsel placement Engsel placement itu bisa dibuka dengan berapa saja Buka sedikit Buka agak banyak Buka separuh Buka lebar Dan Kelebihannya dari engsel placement ini Itu karena engselnya kuat Walaupun kena angin Seperti apapun Tidak akan Jadi kadang-kadang kita Buka kemudian kena angin Akhirnya Untuk kembali Kena angin untuk kembali Nah ini harganya memang Agak mahal sedikit Tetapi masih tergangkau ya Seperti itu teman-teman Dan bahkan akhirnya Yang Pintu Yang Satunya Tadi akan Akan Diganti Dengan engsel Sebenarnya Sekarang Untuk tarna Seperti ini Jadi untuk pintu itu Tidak engsel Tidak ada engselnya Ya teman-teman Karena di lantai dua itu Kan banyak angin Sehingga kadang-kadang Kalau lupa Ya Lupa Mengkunci Bawahnya itu Bawahnya itu Bisa dikunci Kalau dalam Keadaan tertentu Pasti tutup Itu Bintunya sering Kena angin Sehingga Menimbulkan suara Dan yang khawatir Adalah Kacanya Meringin pecah Sehingga Nanti Ini Akan diganti Menggunakan Engsel Kismen Seperti itu Ya Di sini Engselnya Akan di sini Ya Engselnya Akan di sini Tapi kismen Nanti tidak ada Coba kita lihat Jadi Engsel yang di sini Diganti Seperti tadi Ini tidak ada Engselnya Tidak ada Engselnya Hanya Engselnya Di sini Kelebihan juga Karena bisa dibuka Lebar Suatu hari Pas musim Panas Atau Udaranya Panas Ini bisa dibuka Lebar sekali Tanpa Takut Kalau Terhempas Angin Akhirnya Udara Bisa Leluasa Mas Kalau Menginginkan Angin sedikit Ya Dibuka Sedikit Seperti ini Nah Kalau ingin Anginnya Mas Sedikit Banyak Sekian Ini Kemudian Engsel itu Bisa Dipasang Di pinggir Pinggir Ya Ini Misalnya Ada Di pinggir Di sini Satunya Di pinggir Sini Kemudian Juga Bisa Dipasang Di Tengah Tengah Sini Akhirnya Kali Dibuka Bisa Beda Gayanya Ya Demian Teman Teman Jadi Inilah Pengetahuan Tentang Memasang Engsel Untuk Pintu Almonium Dan Bahkan Untuk Pintu Kain Juga Bisa Pintu Kain Juga Bisa Kita Tidak Usah Khawatir Lupa Mencantolokan Dan Sebagainya Tidak Akan Jedar Jedir Kalau Kena Angin Demikian Mudah-mudahan Video ini Ada Manfaat Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh